Pergembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat turut menjadi tonggak utama perubahan berbagai bidang di Indonesia. Salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Konsep merdeka belajar yang diterapkan di era kini turut serta menjadi acuan utama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terutama di kalangan lulusan SMA-SMK, menunjukkan adanya kesenjangan antara relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan SMA-SMK menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah inovatif untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Sijago Makario, sistem informasi Jogja Belajar Resetpreneur sebagai portal menjaga kemiskinan dengan kewirausahaan berbasis riset di daerah istimewa Yogyakarta. Merupakan sebuah jawaban untuk mempercepat proses pemberian keterampilan wirausaha, mendorong kreativitas siswa dalam mengembangkan produk bernilai jual, membantu siswa tidak mampu, meningkatkan keterserapan lulusan SMA-SMK di dunia kerja, mendorong pertumbuhan sentra-sentra kewirausahaan belia, dan meningkatkan indeks pembangunan pemuda, serta menekan angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta, dan menumbuhkan lapangan kerja baru. Jogja Belajar Resetpreneur merupakan portal digital government services yang difungsikan sebagai media pembelajaran kewirausahaan siswa berbasis riset. Sesuai fungsinya sebagai media pembelajaran mandiri, Jogja Belajar Resetpreneur diharapkan mampu menyampaikan materi tentang proses merintis wirausaha berbasis riset yang bersifat inspiratif, memotivasi, dan entertaining. Selain media pembelajaran mandiri, Jogja Belajar Resetpreneur juga memiliki fitur marketplace yang berisikan produk-produk usaha milik siswa yang akan menghubungkan calon pembeli dengan pemilik usaha. Fitur lainnya adalah jurnal dan proposal kewirausahaan yang dapat diunduh sebagai referensi dalam membantu proses merancang proposal ide usaha. Dan fitur lain yang menarik adalah kesempatan para pelaku usaha belia ini dapat mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Tahapan yang dilakukan pemimpin aksi perubahan meliputi menyampaikan konsep aksi perubahan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta selaku mentor tentang jadwal pelaksanaan kegiatan, aksi perubahan, dan memamparkan aksi perubahan di lingkungan Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor yakni Kepala Dinas Dikpora DIY, pemimpin aksi perubahan melakukan penyusunan draft SK Tim Aksi Perubahan hingga target terbitnya surat keputusan Tim Aksi Perubahan tercapai. Selanjutnya koordinasi internal yakni penyampaian rencana kegiatan dan rincian tugas masing-masing anggota tim dari tim IT, tim produksi, dan tim penyusun naskah. Selain itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai calon pengguna layanan. Dan dalam kegiatan ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan Jogja belajar risetpreneur, sekaligus menghimpun masukan dan kebutuhan dari sekolah-sekolah. Kita akan ada GB yang baru, ini namanya GB Risetpreneur. Ini menguatkan kewirausahaan untuk anak-anak SMA dan SMK yang kemudian bisa menjadikan mereka memiliki potensi untuk berusaha, berwirausaha, sehingga kalau mereka nanti misalnya ingin tidak melanjutkan atau akan melanjutkan dengan usaha sendiri, punya biaya sendiri, bisa nanti diadarkan di GB Risetpreneur. Selanjutnya tim melakukan penyusunan desain portal Jogja Belajar Risetpreneur, fitur alur layanan, hingga naskah yang akan diangkat menjadi materi di tahap awal ini. Dalam tahapan ini pemimpin aksi perubahan melakukan bimbingan teknis pengembangan kompetensi guru dan juga siswa yang aktif di bidang kewirausahaan. Selain itu melakukan cek kesiapan seluruh peralatan pendukung dalam proses membuat materi dan konten dari Jogja Belajar Risetpreneur dan melakukan uji coba dari fungsi alat yang dimiliki di Balai Tekom Dik Dinas Dikpora Diy. Setelah semua siap, pemimpin aksi perubahan mulai melakukan proses produksi konten yang akan dimasukkan di dalam portal Jogja Belajar Risetpreneur, mengembangkan bahasa pemrogramannya dan media promosi Jogja Belajar Risetpreneur. Tahapan berikutnya adalah pengujian alur dan fitur yang dikembangkan di dalam portal, melakukan simulasi pemanfaatan portal Jogja Belajar Risetpreneur, uji coba portal Jogja Belajar Risetpreneur kepada pengguna, yaitu masyarakat pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta, dan dikuatkan dengan sosialisasi dan paparan singkat untuk mendapatkan dukungan dari para tokoh-tokoh di daerah istimewa Yogyakarta. Di akhir tahapan, evaluasi dilakukan dan menghasilkan beberapa catatan sebagai pertimbangan dalam perbaikan di perancangan jangka menengah dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya, Didik Wardoyo, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, membuat portal-portal online harus mampu mengikuti perubahan yang ada dengan konten-konten positif di dalamnya. Salah satunya, dengan pengembangan portal yang terintegrasi untuk mendukung proses pengembangan diri pelajar di daerah istimewa Yogyakarta dalam menumbuhkan motivasi kewirausahaan berbasis riset. Melalui penerapan sistem informasi di portal Yogyakarta, riset penerbangan tersebut diharap mendapat meningkatkan jiwa kewirausahaan berbasis riset pada siswa sekolah menengah di daerah istimewa Yogyakarta sehingga terhindar dari permasalahan kemiskinan. Dalam kesempatan ini, saya mendukung penuh aksi perubahan Bapak Rudi Prakanto dalam diklat PKA Angkatan 2 tahun 2023 dengan judul Sijago Makaryo atau Sistem Informasi Yogyakarta Riset Brander sebagai portal pencegah kemiskinan dengan kewirausahaan berbasis riset di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Sijago Makaryo dapat terkolaborasi dengan program lain Dinas Dikpora dalam menumbuhkan wirausaha-wirausaha beli yang baru. Jogja Belajar Riset Brander cerdas, sukses, dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin aksi menyadari bahwa pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan dari hasil penyatuan berbagai pemikiran yang ada di dalam tim. Masing-masing anggota tim memiliki pemikiran yang beraneka macam. Namun komunikasi yang dijalin oleh pemimpin aksi perubahan mampu mempertemukan ide-ide segar sehingga dapat diramu dalam sebuah orkestrasi yang harmonis untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta dan menciptakan generasi cerdas, sukses, dan bermanfaat. Bersama, Jogja Belajar Riset Brander. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.